Selain di Bandung, Jawa Barat, aksi kekerasan jalanan juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kewaspadaan serta menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan merupakan kunci keselamatan saat beraktivitas di jalanan. Aksi begal sadis terekam CCTV di Jalan Tritura Medan, Sumatera Utara. Dengan mengendarai sepeda motor, dua orang pembegal langsung memepet dan menganiaya tangan wakit. Setelah korban tersungkur, para pembegal kemudian membawa kabur motor kakek berusia 61 tahun ini. Akibat peristiwa ini, wakit terpaksa dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Mitra Sujati Medan. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pembegalan di sebuah rumah indekos terekam kamera pengawas. Korban yang merupakan pengemudi ojek online ini, diancam pelaku menggunakan senjata tajam saat memarkirkan kendaraannya. Korban pun terpaksa menyerahkan ponsel dan uang Rp300.000 kepada pelaku. Pelaku yang memiliki tato dan berkumis tipis ini kini sedang diburu petugas kepolisian. Asep Saiful Anwar, pengemudi taksi online ini, kondisinya kritis setelah menjadi korban perampokan di kawasan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Karena melawan, pria 31 tahun ini dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Menurut keterangan warga, pelaku merupakan penumpang taksi online korban. Tim Liputan Ainews melaporkan.